Garda Revolusi Islam Irak atau IRGC rupanya menjadi dalang atas penyerangan kapal Israel di samudera Hindia dan bukan Houthi. Iran menyerang dua kapal Israel itu pada 4 Januari 2024 lalu. Teheran melakukan penyerangan tersebut sebagai palasan atas terbunuhnya pejabat tinggi Hamas dan komandan Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, IRGC telah menyerang sebuah kapal di parut Laut Melodewa dan kapal lainnya ditargetkan 200 mil di lepas pantai Firafal, India. Iran menyerang dua kapal Israel itu atas terbunuhnya kepala piro politik Hamas Saleh al-Arauri di Beirut dan komandan Iran di Suria Brigadir Jenderal Razi Mousavi. Sebelumnya, pada 9 Januari lalu terungkap bahwa dua kapal Israel yang memuat minyak dalam jumlah besar menjadi sasaran di samudera Hindia. Menurut sumber tersebut, kapal pertama bernama Shem Silicon milik perusahaan Aceh dan berbendera Liberia. Kapal itu menjadi sasaran di barat Laut Melodewa. Sementara kapal kedua bernama Pacific Gold milik perusahaan Timur ditargetkan di dekat pelabuhan Koji di India. Operasi tersebut terjadi sekitar 48 jam setelah pembunuhan Wakil Ketua Hamas Sheh Saleh al-Arauri pada tanggal 2 Januari, di mana al-Arauri tewas dalam serangan Israel yang menargetkan pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut. Operasi tersebut juga terjadi 10 hari setelah pembunuhan Penasehat Militer Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC Brigadir Jenderal Syed Razi Mousavi di Damascus. Tentara cadangan Israel secara terang-terangan menolak untuk maju berperang di jalur Gaza. Mereka mengaku bahwa para prajurit tersebut kurang mendapat pelatihan yang serius. Mereka juga merasa tidak layak untuk berperang melawan Hamas. Dikutip dari Al-Mayadin, hal ini diungkapkan melalui radio tentara Israel pada Rabu 17 Januari 2024. Pasukan cadangan yang menolak berperang itu mengaku bahwa pelatihan mereka diarahkan untuk mempersiapkan berperang di Gaza saja tanpa dibekali kemampuan lainnya. Oleh sebab itu, pasukan cadangan itu tak mau mengorbankan nyawanya tanpa adanya pelatihan yang serius. Informasi ini muncul menyusul keputusan pasukan pertahanan Israel atau IDF yang menarik ribuan tentaranya dari jalur Gaza. Pasukan IDF telah ditarik secara besar-besaran di jalur Gaza Utara yang diperintahkan secara politik sebagai bagian dari keadaan darurat. Mereka ditarik dari medan perang meski tidak memenuhi tujuan operasi darat. Selain itu, media pemerintah juga melepaskan tanggung jawab pada tentara cadangan saat melakukan penarikan pasukan di Gaza. Sementara pada 5 Januari lalu, media Israel melaporkan bahwa IDF tidak punya rencana untuk masa depan pasukan cadangan. Sebab pasukan cadangan diklaim telah menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan di kalangan mereka. Korea Utara keberguk mengutus sejumlah pasukan khususnya untuk melatih Hamas berperang melawan Israel. Selain itu, Karut juga disebut telah mengirim pasukan senjata untuk militan Palestina tersebut. Yesus itu mencuat setelah ditemukan senjata milik Korea Utara di markas Hamas. Dikutip dari Tribun News, ada pun senjata yang ditemukan di markas Hamas itu ialah granat berpeluncur roket F-7 yang merupakan buatan Korea Utara. Senjata itu pertama kali ditemukan oleh tentara Israel saat melakukan penggerpekan di terowongan bawah tanah yang diklaim sebagai markas milisi Hamas di Gaza. Bukti itu juga diperkuat dengan adanya pernyataan militer Korea Selatan yang menyebut rudal roket fragmentasi berdaya ledak tinggi itu merupakan produksi pabrik Korea Utara. Selain itu, Yerusalem Post juga menyebut Presiden Korea Utara sekaligus kakek Kim Jong-un, yakni Kim Il-sung, menjadi pemasok senjata aktif Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Selain itu, ada 300 mujahid Palestina yang mendapat pelatihan perang langsung di Pyongyang, termasuk salah satu pendiri Hamas Abu Daud. Tak sampai di situ, perwira intelijen Korea Utara juga turut memberikan pelatihan kepada Komandan Front Populer untuk Pembebasan Palestina atau PFLP George Habas. Namun di tahun 2007, hubungan Korea Utara dengan milisi sayap kanan Palestina mulai melemah. Meski begitu, saat Hamas meminta bantuan militer Korea Utara dengan sikap mengirim pala bantuan. Di tahun 2019, pesawat Korea Utara pun keperikok, menyelundupkan 35 ton peluncur roket granat dan rudal. Kapal Amerika Serikat kembali menjadi target rudal dari Houthi pada Rabu 17 Januari 2024. Serangan itu dilancarkan oleh fasukan Yemen, selesai Amerika Serikat kembali menyebut Houthi sebagai teroris. Kapal kargo Genko Picardy pun terbakar impas serangan Houthi tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, serangan Houthi itu terjadi sekira 70 mil atau 110 km Tenggara Aden, tempat drone tersebut menembak kapal Amerika Serikat. Kapten kapal itu sempat melaporkan ada api di kapal yang telah dipadamkan. Kapal curah berpendera kepulauan Marshall itu dihantam rudal saat sedang menuju ke timur di sepanjang Teluk Aden. Akibat serangan itu, gang kapal mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi. Jenderal Yahya Sari, jurubicara militer Houthi mengidentifikasi kapal yang diserang sebagai kapal curah Genko Picardy. Data kepemilikan kapal mencantumkan pemilik Genko Picardy sebagai Genko Ship Management yang berbasis di kota New York. Sari juga mengklaim kapal itu mengalami hantaman langsung. Ia pun menegaskan bahwa Angkatan Bersenjuta Ayaman tidak akan ragu untuk menargetkan semua kapal di Laut Merah dan Laut Arab untuk mendukung rakyat Palestina. Sementara itu dikutip dari Al-Bawaba, situasi di perairan Laut Merah diperkirakan akan meningkat. Hal itu impas keputusan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang memasukkan kembali kelompok Houthi ke dalam daftar organisasi teroris global. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap serangan Houthi terhadap kapal-kapal yang menuju Israel sebagai reaksi atas agresi Zionis di Gaza. Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon mengaku bahwa serangan Washington dan Inggris ke Yaman telah gagal. Serangan udara yang menyaksikan beberapa gota di Yaman itu tak membuat Houthi gentar untuk tetap menyerang kapal-kapal Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu disampaikan oleh sekretaris Paris Pentagon, May Chen Pat Raider pada Rabu 17 Januari. Ia mengklaim serangan Amerika Serikat ke Yaman telah menurunkan kemampuan pasukan Yaman untuk melakukan operasi di Laut Merah. Namun Raider juga mengakui bahwa upaya Amerika Serikat untuk menghalangi Houthi agar tak menyerang lagi Laut Merah gagal total. Biaknya pun tak terkejut apabila Houthi terus mencoba untuk melakukan serangan balasan. Hal itu terbukti dengan serangan Houthi yang terus menargetkan kapal Amerika Serikat di Laut Merah setelah serangan Washington dan Inggris ke Yaman. Bahkan baru-baru ini, Angkatan Bersenjata Yaman melakukan serangan terhadap Gen Kopikardi milik Amerika Serikat yakni saat kapal tersebut berlayar melalui Teluk Aden pada Rabu 17 Januari. Jurubicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari mengatakan serangan itu terjadi dalam rangka melanggapi agresi Amerika dan Inggris. Yaman menembakkan rudal antikapal yang membuat serangan tepat dan langsung ke kapal Gen Kopikardi. Serangan terhadap kapal itu merupakan kedua kalinya serangan Houthi setelah kempuran Amerika Serikat dan Inggris. Sebelumnya, Yaman juga telah menyerang kapal Amerika Serikat di lokasi yang sama yakni Gibraltar Eagle. Serangan yang dilancarkan pada Senin 15 Januari itu, Houthi meluncurkan rudal balistik antikapal dan tepat sasaran. Hispullah kembali melancarkan serangan yang menyerang markas Israel di perbatasan. Rupanya dalam waktu yang berusamaan, sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam juga menyerang posisi Israel di perbatasan Lebanon. Dalam serangan kali ini, Hispullah meluncurkan rudal yang diklaim mematikan yakni rudal purkan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan itu diluncurkan oleh Hispullah pada Rabu 17 Januari 2024. Pasukan Lebanon itu menyerang situs Rawiset Al-Alam Israel dengan menembakkan roket kalibar tinggi yang bermuatan 100-500 kg yang dikenal sebagai purkan. Kelompok itu kemudian menargetkan tentara Israel lainnya di lokasi militer Telshar yang terletak di antara permukiman Netu'a dan Sula dekat perbatasan Palestina Lebanon. Hispullah juga menargetkan tentara musuh di sekitar situs militer Al-Abadi Al-Jalil Penhadel dekat kota Honin di Lebanon yang diduduki Israel. Beberapa saat kemudian, terdapat serangan roket yang diluncurkan ke permukiman Israel yang terletak di dekat pantai utara Palestina. Israel pun melaporkan bahwa 20 roket telah bergerak maju dan menyerang permukiman tersebut. Rupanya, serangan itu diluncurkan oleh sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam. Mereka mengumumkan telah bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Al-Qassam mengatakan bahwa serangan itu menargetkan pangkalan militer Liman. Pernyataan itu bocor saat dimarikas komando pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu pun membuat warga Israel tak ingin kembali ke rumah untuk menghindari serangan rudal dari Gaza. Dikutip dari Tribunews.com, niat Netanyahu itu terungkap dalam sebuah pembicaraannya dengan ketua dewan lokal di dekat Gaza pada selasa 16 Januari 2024. Menurut laporan Channel 12, pembicaraan yang diadakan di marikas komando IDF di wilayah selatan di Beersheba itu dihadiri oleh Menteri Kabinet Keamanan lainnya. Dalam kesempatan itu, Netanyahu mengantisipasi perang melawan Hamas akan berlanjut hingga tahun 2025. Ia mengatakan demikian berdasarkan kajian yang dilakukan saat ini. Menanggap itu, para ketua dewan setempat pun mengingatkan bahwa sebagian besar penduduk mereka telah mengungsi. Warga Israel pun juga tidak ingin kembali ke rumah untuk saat ini. Hal itu karena serangan roket yang terus berlanjut dari Gaza dan masalah keamanan lainnya. Ketua dewan pun menyerukan agar negara terus mendanai masa tinggal mereka terakomodasi sementara hingga musim panas tiba. Sementara itu, pada awal bulan Januari ini, pemerintah sebelumnya telah bersiap untuk memukimkan kembali warga yang dievakuasi di perbatasan Gaza pada bulan September lalu. Namun, mereka menolak demi keamanan mereka sendiri untuk kembali ke rumah masing-masing. Seorang pengusaha asal Surabaya bernama Agung Surya Dewanto yang merupakan warga negara Indonesia disansi oleh otoritas Amerika Serikat. Hal itu imbas perusahaan dari Agung di Surabaya yang bernama Hobi diklaim telah memasuk komponen drone ke Iran. Inilah tampang dari Agung Surya Dewanto pemilik perusahaan Hobi CV. Dikutip dari Tribunus.com, perusahaan milik Agung itu dituduh telah memfasilitasi pengiriman setidaknya 100 servo motor dengan tujuan PISGAM Electronics Safe Company atau PESG. PESG adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Iran untuk menyediakan servo motor yang berfungsi mendorong atau memutar objek dengan akurasi tinggi. Alat ini memiliki perat penting pada drone dalam memberikan kinerja penerpangan yang stabil dan presisi. Agung sendiri mengaku bahwa dirinya pernah menjual komponen drone ke luar negeri. Namun, ia membantah bahwa perusahaannya menjual drone dan aksesorisnya ke PESG. Oleh sebab itu, Agung menyebut kemungkinan alat-alatnya yang dikirim ke luar negeri itu disalahgunakan dan dijual oleh para pembelinya ke Iran. Pasukan Houthi diketahui hanya memiliki satu armada jet tempur yang sudah kuno yakni F-5. Hal itu berbeda jauh dengan Amerika Serikat yang memiliki jet tempur canggih F-35. Meski begitu, Houthi pun mampu menyebabkan kekacauan dengan menyerang kapal-kapal Israel dan Amerika Serikat di Laut Merah. Dikutip dari Business Insider, jet F-5 Houthi merupakan pesawat tempur supersonik yang diluncurkan oleh militer Amerika Serikat pada tahun 1960-an dan 1970-an yang mengalami berbagai upgrade. Analis Yaman, Joshua Kohns, menuturkan bahwa pesawat kuno itu sempat muncul dan mengejutkan saat melintasi jalan layang pada para militer Houthi di Sana'a pada September 2023 lalu. Pesawat semacam itu tentu akan kalah telak jika dibandingkan dengan jet tempur siluman F-35 milik Amerika Serikat. Jet siluman itu pun telah didilai sebagai pesawat tempur terbaik di dunia. F-35 memiliki mesin paling kuat di dunia. Jet itu juga memiliki serangkaian sensor serta pengacau radar untuk meningkatkan kesadaran situasional pilot dan menyembunyikan posisi pesawat tersebut. Namun, National Interest melaporkan bahwa F-5 mungkin masih bisa menjatuhkan F-35 jika bisa menyergapnya. Tetapi, kemungkinan itu kecil karena hanya bisa dilakukan dari jarak yang cukup dekat. Diketahui bahwa Houthi dan AS pelagangan ini memanas imbah serangan Yaman terhadap kapal-kapal Israel di Laut Merah. Houthi mampu membuat AS dan Inggris merasa kacau dengan serangan-serangan tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.